Pembesar pasca gempa yang berujung pada tsunami di kawasan Donggala, Sulawesi, Tegang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan bahwa gempa susulan masih akan terus tercari. Masyarakat imbau untuk terus berhati-hati dan tetap tenang, serta tidak terpengaruh oleh isu yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peringatan dini tsunami di kawasan Donggala, Sulawesi Selatan telah resmi dihentikan sekitar pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa susulan dengan magnitudo yang lebih rendah diprediksi masih akan terus terjadi. Jadi sebenarnya gempanya ini sudah beberapa kali. Kami mencatat gempa yang pertama terjadi pukul 2 siang waktu Indonesia Bagian Barat di Kabupaten Donggala, kekuatannya 5,9. Kemudian diupdate menjadi 6. Karena itu cukup kuat dan diperkirakan ada kerusakan. Dwi Korita menjelaskan, pihaknya mengakhiri peringatan dini tsunami, bukan mencabut peringatan tersebut. Berdasarkan data sementara yang diterima, korban jiwa satu orang meninggal dunia, 10 orang luka-luka, kerugian material masih dalam pendataan. Gempa terjadi mulai pukul 14.00 WIB, 5,9 skala Richter, lokasi 0,35 LS, 119,82 BT, 8 km barat Laut Donggala Sultan, kedalaman 10 km. Dwi Korita juga menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati, tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari Jakarta, Clarissa Aradia, Dandi Bernadi, iNews melaporkan.